Salam Traders, balik lagi sama saya Andi Firmansia di channel ESC Oke, kali ini kita akan membahas tentang akan kemanakah arah Bitcoin Mengingat bahwasannya akhir-akhir ini Bitcoin telah mencentuh angka terendah Atau bahkan beberapa kali sempat menjebol supportnya ya Dan sampai kemarin kita bisa melihat atau merasakan Bitcoin di area sekitar Rp29.000 ya Nah, di sini nih sekitar Rp28.900an Kalau misalkan dirupiahkan, kita melihat di Indodax Advan Chartnya Kurang lebih sekitar Rp430.000.000 atau mungkin kurang lebih Rp420.000.000 sekian Mengingat bahwasannya beberapa waktu yang lalu Kita juga di-euforiakan dengan kurang lebih Rp1.000.000.000 Hampir Rp1.000.000.000 Setelah kita memahami chartnya, baik di chart rupiah ataupun chart USDT Sama saja sih, kalau misalkan kalian membandingkan chart USDT ataupun rupiah Sama saja, kalau bingung silahkan di rupiah Kalau saya sih memakai chart USDT Karena apa? Saya ini bermain di leverage trading Bukan di dalam spot trading Di area sekitar Rp64.000.000 atau kurang lebih Hampir menyetus Rp1.000.000.000 Ini terjadi dan impact ya Kurang lebih sampai sekitar Rp51.000.000 Atau kurang lebih di area Rp50.000.000 Dan mencoba naik, akhirnya gagal Gagal breakout dan akhirnya kembali lagi ke titik support Di area kurang lebih sekitar Rp50.000.000an Jebol sedikit tapi akhirnya naik kembali Kurang lebih sekitar Rp60.000.000 Tapi akhirnya supportnya ke jebol sampai 2 kali guys Di area sekitar Rp47.000.000 Hingga di area sekitar Rp40.000.000 jebol sekali Sampai kurang lebih Rp29.000.000.000 Dan sekarang ini mulai beranjak terus ke bawah Ini saya menggunakan time frame 4 jam ya Time frame 4 jam Biar kita lebih mudah memahaminya Nah, pertanyaannya akan ke manakah arah Bitcoin sekarang? Jawaban singkat saya adalah Akan mayoritas turun Kenapa? Jika kita melihat trend Bitcoin pada saat tahun 2017 2018, 2019 hingga 2021 ya Kita mungkin dijumpai hanya Semuanya terus naik Terus naik Terus naik Hingga kurang lebih Rp1.000.000.000 Orang-orang melupakan hukum Bitcoin yang sebenarnya ya Dimana pada saat Bitcoin ini naik di area tertentu Itu akan terjadi dump yang cukup keras juga Karena pada saat ini naiknya Di area sekitar Rp140.000.000.000 Hingga kurang lebih Rp1.000.000.000.000 Ini sangat hebat sekali Kurang lebih 7-8 kali lipat Hingga sekarang mencapai angka Rp470.000.000.000 Dan mungkin ini sekarang tes Titik supportnya Kalaupun jebol Ini bisa kita melihat di time frame kurang lebih 1 minggu ya Saya memakai time frame 1 week Di sini tidak terjadi koreksi Tidak terjadi koreksi sama sekali Pada saat di area Rp190.000.000.000.000 Hingga Rp500.000.000.000 Dan akan terjadi seperti ini juga Karena semuanya itu adalah siklus Semuanya itu berulang-ulang Pada dasarnya Memakan atau dimakan Tidak ada orang yang sanggup untuk memprofitkan Atau mendeklarasikan bahwasannya Semua orang akan profit Tolong hilangkan halusinasi itu Bahwasannya selalu ingat terhadap diri kita sendiri Dan berkaca diri Dan kita harus bisa memahami kripto currency itu apa Kripto currency itu apa Memakan atau dimakan Ketika kalian profit Maka ada orang di luar sana yang sedang lost Ketika sekalian lost Maka ada orang di luar sana yang sedang profit Begitu pula perputaran dunia kripto Kadang kita di atas Kadang kita di bawah Pada saat kita di bawah Pasti ada yang di atas Pada saat kita di atas Pasti ada yang di bawah Begitu seterusnya Siklus ekosistem ini Terus dimakan atau memakan ini Yang mengakibatkan orang terkadang Melupakan beberapa fakta Ketika ada beberapa hal yang mungkin naik Ada beberapa titik support Atau titik breakout yang tertemus Maka suatu hari nanti Akan ada koreksi impact yang sangat dalam Mengingat bahwasannya disini Tidak ada terjadi koreksi sama sekali Pada saat terjadi pump Bisa saja pada saat di area sini Andai kata Supportnya tidak kuat Alias kontrak belinya tidak kuat Di semua market dunia Baik Coinbase Atau BitMEX Atau Binance Akan terjadi penurunan secara drastis Benar-benar drastis Tanpa adanya koreksi mungkin menurut saya Kita juga bisa memahami Pada saat 2 minggu terakhir ini Kita dikagetkan dengan tidak ada Tidak ada koreksi sama sekali ini Kalau kita melihat chart 1 minggu Hanya koreksi sedikit saja Mulai dari sekitar 800 juta Ini turun Hingga sekitar 600 juta Setelah 600 juta Juga turun lagi 500 juta Dan sekarang ini mencoba untuk Tes titik support Di area 446 juta Dan Jika perbandingan kita melewati Siklus ini Bisa jadi Tidak akan terjadi Ya Tidak akan terjadi Maksudnya apa sih bang Ini kita bisa Kotakan ya Nah ini ya Kita bisa kotakan Ini seolah pola yang sama Ini seolah adalah Kubanya Pucuknya Pucuknya Dan disini adalah koreksi sama Lihat Hampir candle hijau dan candle merah Ini sama guys Ini sama semuanya Candle hijau dan candle merah sama Dan disini juga terjadi koreksi Pada saat Break out Menembus titik resisten Di area sekitar ini ya Nah Pada saat disini break out Ada beberapa koreksi Ada merah Merah Begitu pula disini Pada saat merah Ada hijau sedikit Ada merah sedikit Hijau sedikit Ada merah sedikit Dan Pertanyaannya Kalau memang ini mirip siklus Dan memang sudah Direncanakan oleh para Paus dan Cukong Akan terjadi Dump Yang sangat Sangat Gila Ya Kenapa saya bilang gila Karena disini tidak ada titik koreksi Tidak ada titik koreksi Tidak ada Tidak ada sama sekali Hampir Hanya shadow Tipis saja Kalau ini terjadi Akan Mungkin Banget Bitcoin Tembus kepala Dua Guys Akan tembus kepala Dua Kurang lebih 200 juta Atau mungkin kebanting lagi Kalau misalnya pendapat pribadi saya Bitcoin akan tembus kepala Satu lagi Tapi kalau misalkan secara Realitis chart Analisis ini ya Mungkin Bitcoin akan tembus Di kepala Dua Di kepala dua ya Tapi kalau saya pribadi Saya yakin banget Akan tembus ke area Kepala satu lagi Karena kita tidak menemukan Koreksi besar-besaran Selama kurang lebih Dua tahun ini ya Terakhir itu Koreksi besar-besaran Di tahun 2017-2018 Itu sampai Bitcoin Menyentuh Di bawah 50 juta Ya Di bawah 50 juta Tapi sekarang Bisa jadi Pada saat Di tahun 2021 Akhir Atau 2022 Awal nanti Bitcoin Akan Atau mungkin bisa lebih cepat Atau mungkin bisa lebih cepat Atau mungkin bisa lebih cepat Akan di area Kepala Dua Ataupun Area Kepala Tiga Nah Seperti ini Jadi Analisis saya adalah Bitcoin akan terus turun Terus turun mencapai Angka 2 Karena memang ini sudah Melewati siklus yang Sudah terjadi pada saat Dia pump Nah Cara mengantisipasi saya Secara pribadi Sudah di beberapa kali Video saya jelaskan Akibat Pengetahuan saya Akibat pengetahuan saya Bahwa saya menyadari Permainan Bitcoin ini Alias Cryptocurrency ini Itu semuanya Diatur dengan Elite ya Para elite crypto Entah itu para cukong Entah itu para Wells Atau salah satu Elite seperti Elon Musk Kemarin Atau mungkin nanti Ada orang baru Yang lain lagi Dan semuanya kita Hanya dipermainkan Maka dari itu Sudah cukup lama Saya telah berhenti Di cryptocurrency Di area spot trading Dan bermain Di leverage trading ya Entah baik Bingbon Atau LMT Atau Bidyard Dan sebagainya Kalau misalkan kalian Mengikuti grup telegram saya Grup telegram saya Ini udah banyak sekali Profit yang sudah Saya share Dan saya sudah Memberikan info Sinyalnya ya Kurang lebih ini 80% Nah ini saat pada Saat loss pun saya share Saat loss pun saya share Ketika ada yang bertanya Bang lo masih hold Atau enggak gitu Ya saya bilang masih gitu kan Dengan kurang lebih modal Tiap kali open posisi itu Sekitar 1000 dolar Ini loss sekitar Berapa ini 26% ya Lalu Tiba-tiba profit lagi Profit lagi Profit 30% 17% 51% Kurang lebih Kurang lebih 127,33% 166,29% 4,6% lagi 10% 38% Ini adalah semuanya Sudah saya sinyalkan terlebih dahulu Di dalam grup telegram saya Yang linknya ada di deskripsi ini Tuh 59% 19% Ini bukan Bukan saya mau pamer Saya akan menjelaskan sesuatu Dengan bukti-bukti Profit saya yang ada disini Dan mungkin kurang lebih 2 minggu ini Atau 1 bulan ini Saya belum pernah loss ya Belum pernah loss Masih hanya sedikit-sedikit Nyangkut aja gitu Ya mungkin Pake teknik dewa kematian Cross margin Atau mungkin Beberapa teknik measure Atau kalian bisa Temukan teknik sendiri Silahkan gitu kan 13% 19% Nah jadi kalau misalnya Waktu open posisi Saya bilang Nah ini long sekian Ini saya sekarang lagi Open posisi sekian Profit sekian Ini kurang lebih Profit 500% Profit 50% Karena modal saya 1000 dolar Ya profit 500 dolar Dan bahkan kemarin Saya profit hingga 3000 dolar Karena saya profit 300% di EOS ya Di dalam Bitjart Baik di Bitjart tuh 114% lagi Di LMT Bitjart Di Bingbon juga Karena di Binance juga Bingbon lagi Bingbon lagi Binance hingga 133,30% 35% Dan cukup sudah ya Ini adalah Beberapa Permainan saya Atau beberapa Trick trading saya Yang kurang lebih Kalau saya kalkulasikan Saya sudah profit Sekitar 5000% Kurang lebih 5000% Dari total jumlah Modal saya yang sekali Open posisi 1000 dolar Yang mau saya bilang adalah Yang mau saya bilang Dan saya bukannya Pamer tentang profit Tadi Itu adalah salah satu bukti Bahwasannya Sebenarnya Kita sebagai Cluster Saya menganggap Saya Cluster Karena saya hanya Mengopun posisi Kurang lebih 1000 dolar Saja Bebas Beda sekali dengan Cukong atau Wells yang puluhan 1000 dolar Atau jutaan dolar Mungkin ya Kontrak belinya Saya mau menjelaskan Bahwasannya Sudah tidak jaman lagi Bagi kita Cluster Bagi kita Cluster Untuk bermain Seperti spot trading Dan sebagainya Itu ujung-ujungnya Hanya manipulasi saja Hanya manipulasi saja Kita Kalau misalkan Bermain spot trading Hanya dibikin cengol saja Pada saat Naik Dibikin panik Akhirnya menghancurkan Sisi psikologis kita Itu sangat saya yakinkan Kepada anda semuanya Bahwasannya Permainan Cukong Kompor FUD Dan sebagainya Itu hanya mengacaukan Psikologis kita Secara teori Kita sudah menemukan Dan kita Sudah mempunyai ilmunya Tetapi karena psikologis Kita dikacaukan Ilmu yang sudah kita Rancang sedemikian rupa Itu bisa hancur Tiba-tiba Kayak gitu ya Jadi kalau misalkan Kalian pahami Secara mendalam Kenapa saya bermain Leverax Dan kenapa saya Menghancurkan di leverage Di leverage Kita bisa atur Leveraxnya hingga Satu kali lipat Hingga 150 kali lipat Walaupun saya gak pernah Pakai ya Kalau misalkan Pakai teknik Dewa kematian cross margin Ya silahkan gitu kan Kita bisa memakai leverage Satu kali Hingga dua kali Hingga tiga kali lipat Dan kita tidak bisa Dimanipulasi Alias kita tidak Tidak bergantung Kepada pasar yang Harusnya terus naik Terus naik Terus naik Terus naik gitu kan Apalagi kalau misalkan Kita sudah melihat Candle chart ini Bagi orang yang sudah memahami Ini seolah-olah Siklus ya Ini seolah siklus tuh Ini candle hijau Candle hijau Candle merah Candle merah Koreksi disini Koreksi disini Disini pump Ya disini harusnya dump Ya Dan disini juga Saya sudah siap-siap Untuk menoppen posisi short Seperti yang kalian lihat Di grup telegram saya tadi Atau beberapa profit Yang saya tunjukkan Dan itu memang Mau short, mau long, mau short, mau long Mau naik, mau turun Kita tidak peduli Dan pikiran kita Tidak bisa dimanipulasi Kita harus bermain Di spot trading Ya kan Kalau misalkan kalian bertanya Tentang market rekomendasi Apa yang paling saya rekomendasikan Jawabannya tidak ada guys Tidak ada Jawabannya tidak ada Yang saya rekomendasikan Karena tidak akan ada Produk yang sempurnya Mau kalian sampai cari Di muka bumi manapun Di ujung dunia manapun Tidak akan pernah ada Yang namanya Produk sempurna Baik itu market Baju Dasi Handphone Tidak akan pernah ada Yang sempurna Guys Ya kan Gak mungkin Gak ada jam yang seperti itu Yang ada Hanyalah Kalian itu Membutuhkan Apa Seperti itu ya Jadi sesuai dengan Kegunaan Kita ini pengennya apa Karena setiap individu Itu berbeda-beda Setiap individu Itu berbeda-beda Sisi psikologisnya Maka dari itu Kemana saya buat Untuk mengetahui Sisi psikologis kalian Mengetahui market mana yang pas Leverage apa yang pas Teknik apa yang pas Hanya dengan bayar 1 juta rupiah Ya itu Sebenernya gak mahal-mahal banget Karena memang Ilmunya itu Perlu Karena apa? Sekarang lagi Tidak ada market yang sempurna Tergantung anda butuhnya apa Anda butuh fee yang murah Pasti main Bingbon Ya? Main Bingbon Ini Bingbon Market yang sangat simpel Main LMT Anda butuh market yang sangat aman Main Bitjart Seperti itu Bang kenapa Benis gak disebutin? Saya gak terlalu suka dengan features Oke? Kenapa saya gak suka dengan features? Karena masih memakai order pending Masih memakai antrian Ya? Jadi ada kemungkinan kita gak dapet Walaupun harga sudah menyentuh Take profit yang kita mau Alias open posisi yang kita mau Perbedaan besar antara features dan refrex itu Seperti itu Kalau features itu ada antriannya Kalau refrex itu tidak ada Jadi balik lagi ke pertanyaannya Kalian butuh apa? Butuh murah? Bingbon Butuh main simple? LMT Butuh aman? Bitjart Pendapat pribadi saya aja Karena memang mengingat semuanya Perbandingan-perbandingannya Ada gitu kan Terserah kalian butuh apa Kayak begitu ya Jadi inti dari video ini adalah Hati-hati Bitcoin akan terus Dan menurut analisa saya Dan saya juga sudah Ambil Siap-siap prepare Posisi Short Dan sekali lagi Saya bilang bahwasannya Spot trading Sudah tidak efisien di zaman sekarang Karena banyak yang manipulasi Yang bisa menciptakan Kerusakan sisi psikologis kita Bermain refrex Ini adalah sangat yang efisien Di dalam era sekarang Semoga bermanfaat Saya Anif Irmansyah Use your logic Salam traders Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax